selamat menikmati dengan channel sahabat pembelajar sahabat pembelajar kalian saya lanjutkan tutorial saya tentang seri SKP 2022 sekarang masuk kepada seri 3 dengan judul mudahnya membuat rencana aksi bukti dukung dan realisasi SKP online sebelum atasan guru yang dinilai oleh kepala sekolah memberikan penilaian maka guru atau bawahan itu wajib membuat rencana aksi bukti dukung dan realisasi dari SKP yang sudah disusun nah sekarang ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat rencana aksi, bukti dukung dan realisasi SKP tahun 2022 yang berdasarkan Permen PAN-RP no.6 tahun 2022 yang dikerjakan secara online mari kita ke TKP nah kita sudah login ke SKP guru tadi sudah saya katakan bahwa sebelum kepala sekolah menilai SKP guru maka guru harus membuat rencana aksi bukti dukung dan realisasi maka kita arahkan ke tombol penilaian klik saja penilaian kemudian disini ada perhatikan ada aksi aksi disini ada rencana aksi pengisian bukti dukung dan lihat hasil feedback berlaku dan cetak form penilaian dan ini dari bulan Januari kemudian Februari Maret sampai dengan Desember kan disini sampai bulan Desember dan setelah Desember juga ada masih yaitu penilaian akhir Januari sampai dengan Desember jadi disamping perbulan juga ada rencana aksi per tahun yaitu yang mulai dari Januari sampai 31 Desember 2022 oke saya contohkan bagaimana mengisi rencana aksi pengisian bukti dukung dan realisasi pada bulan Januari saya klik rencana aksi disini ada dua macam mengikuti diklad fungsional lamanya lebih dari 30 sampai 80 jam terlaksananya pembelajaran evolusi dan penilaian hasil penilaian tindak lanjut dan seterusnya nah pertama yang ini intinya yang nomor dua ini adalah pembelajaran yang pertama ini adalah PKB atau pengembangan ke profession berkelanjutan kita isi dulu yang pembelajaran klik tambah kemudian rencana aksi kalau bulan Januari ini awal semester ya maka biasanya kita membuat perangkat ajar maka rencananya aksi kita tulis membuat perangkat ajar kemudian klik ok nah setelah rencana aksi untuk pembelajaran sudah kita buat nah sekarang untuk yang PKB atau diklad kalau misalkan kita dikladnya itu tidak kita laksanakan pada bulan Januari maka kita tidak perlu membuat rencana aksi andekan saja kita tidak membuat kita tidak melaksanakan diklad pada bulan Januari maka ini tidak perlu membuat rencana aksi kemudian sekarang back kemudian pengisian bukti dukung nah bukti dukung ini perhatikan disini ada bukti dukung ada realisasi nah kita tambahkan dulu bukti dukung disini ada kualitas kuantitas waktu kita tambahkan saja untuk yang kuantitas yang kualitas sama waktu nanti sama saja jadi itu tidak perlu tambahkan klik tambah ya bukti dukungnya apa ini laporan ya laporan pembelajaran bulan Januari bukti dukungnya ini harus disimpan di cloud di penyimpanan online bisa di Google Drive bisa di Dropbox di One Drive dan lain sebagainya ini saya contohkan disimpan di Google Drive saya sudah menyiapkan Google Drive yang saya sebut dengan SKP 2022 nama foldernya saya buka nah disini ada bukti dukung untuk pembelajaran dan assessment dan ada bukti dukung untuk PKB yang tadi ini adalah bukti dukung untuk yang ini adalah bukti dukung untuk pembelajaran maka kita ambil untuk yang pembelajaran ini kita kita klik bukti dukung pembelajaran dan assessment kita buka bulan Januari tadi bulan Januari itu adalah kita membuat perangkat maka di bulan Januari ini foldernya itu berisi dengan perangkat ajar ya disana ada RPP ada silabus ada program tahunan program semester dan lain sebagainya ya coba ini kita buka nah disini ini ada file ya file ini harusnya adalah program-program perangkat ajar ya ini ini contoh saja ya contoh saja andai anggap ini sudah ada perangkat ajar ini contohnya saya buat sembarangan ya maka setelah itu ambil linknya untuk bulan Januari ini bagaimana ambil link klik kanan kemudian get link nah get link nah sebelum link kita ambil bagaimana cara mengambil disini ada copy link ini yang kita kita klik nanti ya nah ini kita harus edit dulu yang sebelah sini disini ada kementerian pendidikan dan keberdayaan SMA ini pilih yang anyone with the link kemudian kemudian disini pilih sebagai viewer setelah itu copy link selanjutnya kita copy paste disini nah kemudian klik ok nah kemudian realisasi klik edit juga realisasinya adalah pembuatan perangkat mengajar sumbernya adalah google drive kemudian klik ok nah sudah jadi ya nah berikutnya kita back untuk mengisi bukti dukung dan rencana aksi bulan februari nah bulan februari ini asumsi kita sudah mulai mengajar kita klik rencana aksi nah disini sudah saya buat melaksanakan pembelajaran dan assessment ini sudah saya buat merencanakan pembelajaran dan assessment nah andaikan kita pada bulan februari ini kita sudah merencanakan pelatihan maka kita tambahkan disini perhatikan yang ini yang nomor satu ini mengikuti diklat fungsional maka kita tambahkan rencana aksinya mengikuti diklat fungsional kemudian klik ok nah kemudian kita back kita tambahkan bukti dukung untuk bulan februari nah kita tambahkan untuk yang pembelajaran pembelajaran disini adalah laporan bulan februari ya bagaimana cara menambahkan ya sama kayak tadi kemudian yang untuk pkb ini yang pkb ya mengikuti diklat fungsional disini tambah nah bukti dukung ini adalah bukti dukung diklat nah gitu ya kita ambil disini SKP 2022 ini bukti dukung pkb kita ambil yang diklat kenapa ini ada beberapa bisa jadi nanti pkb ini ada diklat ada publikasi ilmiah atau ada gaya inovasi kan ada tiga macam ya ini contohnya hanya diklat ini saya copy link get link ini saya ubah dulu menjadi anyone with link kemudian copy link setelah itu done kita taruh disini kemudian klik ok nah realisasinya untuk yang pembelajaran ini sudah saya tuliskan pelaksanaan pembelajaran dan assessment kemudian untuk yang pkb klik saja edit realisinya adalah pelaksanaan diklat fungsional nah sumber datanya dari google drive klik saja ok nah ini kita baru membuat rencana aksi bukti bukti dukung dan realisasi baru pada bulan januari dan februari nanti dilanjutkan sampai dengan bulan desember dan juga ada rencana aksi dalam satu tahun januari sampai dengan desember nah setelah guru selesai membuat rencana aksi bukti dukung dan realisasi selanjutnya nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian berdasarkan rencana aksi bukti dukung dan realisasi yang diunggah oleh guru nah untuk bagaimana cara menilai oleh kepala sekolah nanti akan saya buatkan tutorial pada seri keempat oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati